cara efektif mengecek progres konstruksi Halo semuanya di video kali ini kita akan bahas 10 langkah jitu untuk mengecek progres konstruksi dengan tepat membangun atau merenovasi itu memang susah-susah gampang banyak yang harus diperhatikan agar proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran Nah salah satunya adalah dengan mengawasi progresnya bukan cuma dilihat saja tapi perlu satu strategi khusus di video ini kita bahas tuntas caranya kita uraikan satu persatu langkah-langkahnya agar kalian bisa memastikan proyek berjalan lancar terhindar dari masalah dan tentunya mendapatkan hasil yang memuaskan yuk kita mulai memahami rencana dan jadwal proyek pertama-tama kalian harus benar-benar paham rencana dan jadwal proyeknya jangan hanya dibaca tapi pahami detailnya lihat gambar kerjanya cek jenis materialnya dan pastikan kalian tahu apa saja yang harus dikerjakan di setiap tahapnya menggunakan metode pengukuran progres setelah paham rencananya langkah berikutnya adalah menentukan cara mengukur progres ada beberapa metode yang bisa dipakai seperti physical progress earned value analysis atau EVA atau schedule performance index atau SPE pilih yang paling cocok dengan proyek kalian intinya kalian harus punya alat ukur yang jelas untuk tahu seberapa jauh pekerjaan sudah selesai melakukan inspeksi lapangan ini dia bagian yang paling penting inspeksi lapangan jangan cuma mengandalkan laporan kalian harus turun langsung ke lokasi proyek secara rutin bandingkan kondisi di lapangan dengan jadwal dan rencana proyek pastikan pekerjaan dilakukan sesuai dengan spesifikasi dan standar kualitas yang sudah ditentukan mengadakan rapat progres berkala komunikasi itu penting banget dalam proyek konstruksi adakan rapat progres secara rutin minimal seminggu sekali dengan semua tim yang terlibat bahas progres yang sudah dicapai masalah yang dihadapi dan cari solusinya bersama-sama menggunakan teknologi dan software di zaman sekarang manfaatkan teknologi untuk mempermudah pekerjaan gunakan software management proyek seperti Microsoft Project atau primavera untuk memantau progres dan anggaran secara langsung kalian juga bisa menggunakan drone untuk inspeksi visual yang lebih efisien terutama untuk area yang sulit dijangkau memonitor kualitas pekerjaan kualitas pekerjaan itu penting banget dan tidak bisa ditawar pastikan setiap tahap pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar kualitas yang sudah ditentukan lakukan pengujian dan inspeksi kualitas secara rutin untuk memastikan pengukuran tidak ada cacat atau kesalahan yang terlewat mengukur dan menghitung pekerjaan yang telah selesai untuk tahu progres secara akurat kalian perlu mengukur dan menghitung pekerjaan yang sudah selesai gunakan metode pengukuran yang sesuai seperti pengukuran volume pengukuran panjang atau jumlah unit yang sudah selesai bandingkan hasil pengukuran dengan jadwal dan anggaran yang sudah ditetapkan selalu awasi apakah pekerjaan berjalan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang sudah ditetapkan jika ada keterlambatan atau biaya membengkak segera cari tahu penyebabnya dan ambil tindakan perbaikan buatlah laporan progres secara berkala yang berisi detail pekerjaan yang sudah selesai pekerjaan yang sedang berjalan dan rencana ke depan sertakan foto grafik dan diagram agar lebih jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak pastikan semua pihak yang terlibat mulai dari pemilik proyek kontraktor hingga subkontraktor mendapatkan informasi terbaru tentang progres proyek gunakan email rapat atau platform komunikasi lainnya untuk memastikan semua pihak mendapat informasi yang sama itulah 10 langkah jitu untuk mengecek progres konstruksi dengan mengikuti langkah-langkah ini anda dapat memastikan proyek berjalan lancar menghindari masalah di kemudian hari dan yang pasti mendapatkan hasil yang memuaskan ingat membangun atau merenovasi itu bukan cuma soal hasil akhir tapi juga tentang proses yang terkontrol dengan baik jangan lupa untuk like share dan subscribe untuk tips dan trik lainnya sampai jumpa di video berikutnya